Nah, pengaruh Tauhid Rububiyah Uluhiyah Gara-gara Tauhid Rububiyah Uluhiyah istighasah syirik Orang yang beristighasah melanggar Tauhid Uluhiyah Tawassul syirik Tabarruk syirik Berdoa di kuburan seperti hal kemarin syirik Mencium makam syirik Mencium kuburan syirik Padahal cuma mencium Mencium Sampai ada orang wahabi yang sekarang ini Mengharamkan mencium Al-Quran Mencium Al-Quran Padahal istrinya dicium sama dia Kira-kira lebih mulia mana mencium Al-Quran dengan pantat istrinya Mereka ini ya Ya gara-gara Rububiyah Uluhiyah ini Bermadhab syirik Sebagian sahabat Nabi syirik Bukan cuma kita Sebagian sahabat disyirikan siapa Seda Aisyah Ikrimah bin Nabi Jahal Terus Abdullah bin Umar Bilal bin Al-Harith Ini diantaranya Disyirikan sama wahabi Sahabat-sahabat yang ngetop itu syirik Nah Termasuk ini Apa Ibnu Taimiyah Berbeda Masalah tawhid Tiga Ibnu Taimiyah Ini pokok perbedaan kita Dengan wahabi tawhid Bagi tiga Jadi dari sini Ibnu Taimiyah Berbeda dengan Ijimah ulama Dalam Usul Dalam furuk dan usul Nah Pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah Dalam furuk Yang berbeda dengan Ijimah Disikapi oleh Para ulama Hanabilah Dari perspektif Fikihambali Artinya bagaimana Kalau rojah Dianggap rojah Kalau doif Dianggap doif Jadi gak semua Fatwa Ibnu Taimiyah Itu Diterima oleh Ulama Hanabilah Banyak yang Ditolak Karena gak sesuai Dengan kaedah Di dalam Madhar Itu di dalam Masalah furuk Nah Pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah Dalam usul Atau akidat Atau dalam Furuk Yang diposisikan Seperti usul Sebagian besar Yang berbeda Dengan mayoritas Umat Islam Masuk Dalam rumusan Pembagian Tauhid Menjadi tiga Yang dibuatnya Apa itu Tauhid Rububiyah Uluhiyah Tauhid Asma Wasifat Ini Tauhid Ibnu Taimiyah Nah Ini ya Ada kitab Namanya Syarah Al-Aqidah Al-Wasityah Bishaykhil Islam Ibnu Taimiyah Akidah Wasityah Ini Karangan Ibnu Taimiyah Syarah Syarahnya Karangan Muhammad As-Soleh Al-Uthaymin Ini Syekh Uthaymin Di dalam kitab ini Ada Bab Aksa Muttawhid Pembagian Tauhid Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Asma Wasifat Nah Apa Tauhid Rububiyah Pertama Tauhid Rububiyah Yaitu Pengakuan Bahwa Yang Menciptakan Memiliki Dan Mengatur Langit Bumi Serta Seluruh Isinya Adalah Allah Ini Makna Rububiyah Jadi Pengakuan Atau Etikat Bahwa Yang Menciptakan Memiliki Dan Mengatur Seluruh Jagad Raya Adalah Allah Apakah Pengakuan Ini Salah Gak Salah Memang Yang Menciptakan Memiliki Dan Mengatur Semuanya Allah Lalu Apa Salahnya Penolakan Para Ulama Para Ulama Kita Menolak Terhadap Tauhid Rububiyah Karena Tiga Hal Pertama Menurut Ibnu Taymiyah Tauhid Rububiyah Ini Telah Diakini Oleh Semua Orang Baik Orang Orang Musyrik Maupun Orang Orang Mumin Ini Gak Benar Karena Orang Musyrik Gak Mengakui Tauhid Rububiyah Menurut Wahabi Semua Umat Manusia Yang Islam Yang Kafir Yahudi Nasara Kristen Hindu Konghucu Beri'atiqat Tauhid Rububiyah Padahal Kalau Kita Tanya Orang Hindu Orang Buddha Tauhid Rububiyah Gak Tauhid Gimana Mereka Gak Tauhid Menolakan Kita Yang Kedua Menghususkan Makna Rububiyah Pada Makna Yang Telah Disebutkan Pengakuan Bahwa Yang Menciptakan Dan Memiliki Dan Mengatur Padahal Tauhid Uluhiyah Juga Memiliki Jangkauan Makna Yang Sama Yang Ketiga Anggapan Bahwa Semua Orang Kafir Bertauhid Secara Rububiyah Itu Salahnya Ini Masalah Tauhid Rububiyah Lalu Tauhid Uluhiyah Yang Kedua Yaitu Pelaksanaan Ibadah Yang Hanya Ditujukan Kepada Allah Apakah Salah Betul Ibadah Itu Memang Hanya Kepada Allah Lalu Masalahnya Dimana Tauhid Uluhiyah Penolakan Para Ulama Terhadap Ponsep Tauhid Uluhiyah Di Atas Karena Tiga Hal Pertama Menghususkan Makna Uluhiyah Pada Makna Yang Disebutkan Di Atas Padahal Rububiyah Juga Memiliki Jangkauan Makna Yang Sama Rububiyah Uluhiyah Itu Maknanya Sama Kedua Ibn Tainiyah Memberikan Arti Uluhiyah Dan Aplikasinya Pada Jangkauan Yang Terlalu Luas Dan Melebih Yang Semestinya Sehingga Melahirkan Konsep Takfiri Mengkafirkan Lekok Begitu Yang Namanya Ibadah Kata Para Ulama Puncak Dari Ketundukan Dan Kerendahan Diri Itu Ibadah Karena Ibadah Itu Puncak Dari Ketundukan Dan Kerendahan Diri Maka Ibadah Hanya Bisa Dilakukan Kepada Allah Karena Itu Praktik Praktik Seperti Istighatah Tawassul Dan Tabarruk Itu Bukan Ibadah Karena Itu Bukan Gayatul Khudu Wattazallul Itu Bagian Daripada Wasilah Yang Diterangkan Di Dalam Al-Quran Wabtahu Ileyhil Wasilah Ini Kesalahan Kedua Kesalahan Ketiga Ibnu Taimiyah Menegaskan Bahwa Para Nabi Diutus Hanyalah Untuk Menyebarkan Tauhid Uluhiyah Saja Karena Tauhid Rububiyah Telah Diakini Oleh Semua Manusia Ini Juga Tidak Benar Jadi Jadi Kata Wahabi Para Nabi Itu Diutus Untuk Tauhid Uluhiyah Saja Karena Yang Rububiyah Semuanya Sudah Oke Padahal Tidak Ada Keterangan Begitu Tidak Ada Angkanya Kita Tidak Sepakat Dengan Wahabi Lalu Tauhid Asma Wasifat Tauhid Asma Wasifat Yaitu Menetapkan Hakikat Nama-nama Dan Sifat Sifat Allah Yang Terdapat Dalam Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Dengan Arti Literal Atau Wahirnya Yang Telah Dikenal Di Kalangan Manusia Itu Namanya Tauhid Asma Wasifat Jadi Seperti Istawa Diartikan Bersemayam Duduk-duduk Orang-orang Kafir Melakukan Tipu Daya Dan Tuhan Melakukan Tipu Daya Kata Wahabi Berarti Tuhan Maha Penipu Ini Kata Mereka Padahal Dalam Ilmu Balagah Ini Mimbabil Musyakalah Menyebutkan Lafat Yang Sama Tapi Maknanya Beda Karena Penipu Itu Identik Dengan Kelemahan Orang Itu Menipu Orang Karena Dirinya Lemah Tuhan Itu Gak Lemah Ini Contohnya Ya Atau Misalnya Dalam Al-Quran Nasullaha Fanasiyahu Orang-orang Kafir Melupakan Allah Di Dunia Maka Allah Melupakan Mereka Di Akhirat Kata Wahabi Tuhan Maha Pelupa Tapi Lupa Pada Orang Kafir Gak Mau Takwil Padahal Oleh Ulama Salaf Di Takwil Itu Ini Maksudnya Ini Yang Dimaksud Tauhid Asma Wasifat Penolakan Para Ulama Terhadap Konsep Tauhid Asma Wasifat Karena Dua Hal Pertama Konsep Tersebut Berpotensi Menorak Tafwid Dan Takwil Yang Telah Berlangsung Sejak Generasi Salaf Yaitu Para Sohabat Kedua Konsep Tersebut Melahirkan Konsep Tajisim Dan Tashmih Dalam Akidah Menjasmanikan Tuhan Dan Menyerupakan Tuhan Dengan Makhluk Ini Gara-gara Tauhid Asma Osifat Tauhid Ibn Taimiah Nah Dalam Pembagian Tersebut Ibn Taimiah Membatasi Makna Rob Atau Rububiah Terhadap Sifat Tuhan Sebagai Zat Pencipta Pemilik Dan Pengatur Langit Bumi Dan Seisinya Sedangkan Makna Ilah Atau Uluhiyah Dibatasi Pada Sifat Tuhan Sebagai Zat Yang Berhak Untuk Disembah Dan Menjadi Tujuan Dalam Beribadah Apakah Pembagian Tersebut Dapat Diterima Jelas Tidak Bisa Diterima Mengapa Tidak Bisa Diterima Pembagian Tauhid Menjadi Tiga Tadi Serta Pembatasan Makna Maknanya Tidak Rasional Dan Bertentangan Dengan Dalil Dalil Al-Quran Hadis Dan Pendapat Seluruh Ulama Bertentangan Dalam Catatan Kitab Hadis Dan Sejarah Nabi Sallallahu Sallam Tidak Pernah Bersabda Kepada Seseorang Yang Baru Masuk Islam Bahwa Tauhid Ada Tiga Macam Atau Bahwa Baginda Beliau Diutus Hanyalah Untuk Menyebarkan Tauhid Uluhiyah Saja Gak Ada Keterangan Begitu Wahabi Buat Kemudian Kata Para Ulama Ayat Ayat Al-Quran Hadis Hadis Pernyataan Para Ulama Tidak Ada Yang Membedakan Antara Makna Rabb Dan Makna Ilah Makna Rububiyah Dan Uluhiyah Justru Ayat Ayat Al-Quran Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alih Sallam Mengisyaratkan Adanya Keterkaitan Yang Sangat Erat Talazum Antara Rububiyah Dengan Uluhiyah Dimana Itu Al-Quran Menolak Tauhid Ibn Taymiyah Atau Wahhabi Dan Tidak Tidak Wajar Pula Baginya Menyuruhmu Menjadikan Malaikat Dan Para Nabi Sebagai Arbab Tuhan Tuhan Rububiyah Ayat Di Atas Menegaskan Bahwa Orang Orang Mushrik Mengakui Adanya Arbab Tuhan Tuhan Rububiyah Selain Allah Seperti Malaikat Dan Para Nabi Karena Disini Arbabah Berarti Orang-orang Mushrik Tidak Mengakui Tauhid Rububiyah Padahal Menurut Ibn Taymiyah Atau Wahabi Orang-orang Mushrik Mengakui Tauhid Rububiyah Ternyata Dalam Al-Quran Enggak Berarti Kalau begitu Tauhidnya Wahabi Bertentangan Dengan Al-Quran Sesandainya Orang Mushrik Itu Tidak Syirik Rububiyah Mereka Ini Hanya Syirik Uluhiyah Saja Pasti Ayat Ini Tidak Menggunakan Lafat Arbaba Tapi Bagaimana Karena Ingkarnya Uluhiyah Ternyata Disini Arbaba Berarti Orang Mushrik Tidak Bertauhid Rububiyah Ini Yang Pertama Contoh Ayat Lagi Dalam Al-Quran Allah Berfirman Tawallahi In Kunna Lafi Dhalal Mubin Idh Nusawikum Birabbil Alamin Demi Allah Sungguh Kita dahulu Di dunia Dalam Kesesatan Yang Nyata Karena Kita Mempersamakan Kamu Dengan Tuhan Rab Semesta Alam Birabbil Alamin Nah Ayat Tersebut Menceritakan Tentang Menyesalan Orang-orang Kafir Di akhirat Dan Pengakuan Mereka Yang Tidak Mengakui Tawhid Rububiyah Dengan Menjadikan Berhala Berhala Sebagai Arbab Karena Disini Idh Nusawikum Birabbil Alamin Kita Mempersamakan Kamu Berhala Berhala Birabbil Alamin Dengan Rab Tuhan Semesta Alam Berarti Kalau Begitu Orang Musyrik Ini Mengaku Kalau Mereka Syirik Rububiyah Padahal Menurut Ibnu Taimiyah Orang-orang Musyrik Meyakini Tawhid Rububiyah Ini kok Ngakunya Gak Bertawhid Rububiyah Jadi Tawhidnya Wahabi Bertentangan Seandainya Orang Musyrik Ini Syirik Uluhiyah Saja Tidak Syirik Rububiyah Pasti Ayat Ini Menggunakan Kalimat Iznu Sawikum Bi Ilahil Alamin Ternyata Disini Menggunakan Kalimat Iznu Sawikum Birabbil Alamin Ini Kerancuan Tawhid Rububiyah Uluhiyah Nah Tuhan Tuhan Uluhiyah Pasti Tuhan Rububiyah Tuhan Rububiyah Pasti Tuhan Uluhiyah Dalilnya Di dalam Al-Quran Ya Ya Ayuh 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 Su'budu Rabbakum Alladhi Khalakakum Walladhi Namin Kabalikum La'allakum Tattaqun Ini Perintah Beribadah Pakai Rabbakum Rububiyah Katanya Kalau Ibadah Itu Urusannya Uluhiyah Mengapa Ini Bukan Ilahakum Mestinya Ternyata Rabbakum Alamtara Illalladhi Hanjafi Ibrahim Afi Rabbihi An Atahu Allahul Mulk Iza Qala Ibrahim Rabbiyah Ladi Yuh'i Wayumit Ya Jadi Tidakkah Kamu Melihat Pada Seorang Raja Raja Siapa Ini Namrud Yang Berhujah Kepada Nabi Ibrahim Tentang Rob Karena Dia mentang Mentang Menjadi Raja Jadi Raja Ini Tidak Bertauhid Rububiyah Dia Mengaku Tuhan Padahal Katanya Semua orang Bertauhid Rububiyah Ayat Ayat Yang Lain Juga Begitulah Dilihat Dilihat Di Makalahnya Hadis Hadis Nabi Menolak Tauhid Ibnu Taymiyah Anil Barak Bin Azib Anil Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Qala Yuthabbit Allah Allazina Amanu Bil Qawli Thabit Qala Nazalat Fi Azabil Qabri Fai Yukalulah Marrab Buka Fai Yakul Rabbi Allah Wadabiyy Muhammadun Sallallahu Aleyhi Dari Al-Barak Bin Azib Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Allah Berfirman Allah Meneguhkan Iman Orang-orang Yang Beriman Dengan Ucapan Yang Teguh Itu Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Ayat Ini Turun Mengenai Azab Kubur Orang Orang Yang Dikubur Itu Ditanya Siapa Rabb Tuhan Lalu Dia Menjawab Allahu Rabbi Dan Muhammad Sallallahu Assalam Nabiku Logikanya Bagaimana Pertanyaan Di Alam Kubur Ternyata Hanya Merebukah Tauhid Rububiyah Saja Padahal Kata Wahabi Tauhid Rububiyah Gak Cukup Perlu Tauhid Uluhiyah Mengapa Tauhid Rububiyah Ini Walaupun Orang Kafir Bertauhid Masih Perlu Tauhid Uluhiyah Kalau Tauhid Rububiyah Itu Gak Cukup Pertama Mestinya Pertanyaan Ini Gak Cukup Merebukah Harus Ada Pertanyaan Uluhiyah Merebukah Siapa Tuhan Rububiyah Waman Ilah Hukah Siapapula Tuhan Uluhiyah Ternyata Disini Gak Ada Pertanyaan Begitu Berarti Uluhiyah Dan Rububiyah Satu Kesatuan Gak Bisa Dipisahkan Yang Kedua Seandainya Semua Orang Kafir Itu Bertauhid Rububiyah Pasti Orang Kafir Bisa Jawab Juga Karena Karena Ini Pertanyaannya Memang Sesuai Tauhid Mereka Ternyata Orang Kafir Gak Bisa Jawab Berarti Tauhid Wahabi Yang Gak Benar Ini Cara Bantah Tauhid Nah Pengaruh Tauhid Rububiyah Uluhiyah Gara Gara Tauhid Rububiyah Uluhiyah Istiqafah Syirik Orang Yang Beristihafah Melanggar Tauhid Uluhiyah Tawassul Syirik Tabarruk Syirik Berdoa Di kuburan Seperti Hall kemarin Syirik Mencium Makam Syirik Mencium Kuburan Syirik Padahal Cuma Mencium Mencium Sampai Ada Orang Wahabi Yang Sekarang Ini Mengharamkan Mencium Al-Quran Mencium Al-Quran Padahal Istrinya Dicium Sama dia Kira-kira Lebih muliamana Mencium Al-Quran Dengan Pantat Istrinya Mereka Ini Ya Gara-gara Rububiyah Uluhiyah Ini Bermadhab Syirik Sebagian Sohabat Nabi Syirik Bukan Cuma Kita Sebagian Sohabat Disyirikan Siapa Seda Aisyah Ikrimah Bin Nabi Jahal Terus Abdullah Bin Umar Bilal Bin Al-Harith Ini Diantaranya Disyirikan Sama Wahab Sahabat Sahabat Yang Ngetop Syirik Azimat Jimat Apa Jimat Itu Sabo Atau Apa Lagi Ya Pokoknya Jualannya Para Kiai Jimat Itu Syirik Padahal Ini Kan Dakwah Kiai Meralui Jimat Jimat Disyirikan Mayoritas Umat Islam Syirik Meneliti Ashar Para Nabi Dan Orang Syirik Dan Bid'ah Ini Gara-gara Rububia Uluhia Salah Ini Lalu Tujuan Tauhid Asma Wasifat Tujuannya Apa Dalam Al-Quran Dan Sunnah Terdapat Nusus Mutashabihat Berkaitan Dengan Zat Allah Mayoritas Umat Islam Sejak Generasi Salaf Melakukan Pendekatan Tafwid Dan Ta'wil Terhadap Nusus Mutashabihat Tersebut Karena Bertujuan Tanzeh Menyucikan Allah Dari Menyerupai Makhluk Ibnu Taimiyah Yang Mengikuti Aliran Mujassima Jelas Menolak Ta'wil Dan Mengertikan Nusus Tersebut Secara Literal Atau Zahir Ibnu Taimiyah Menggagas Tauhid Asma Wasifat Sebagai Naungan Ideologis Untuk Membenarkan Pendapatnya Yang Anti Takwil Dan Mengertikan Nusus Tersebut Secara Zahir Dengan Tauhid Asma Sifat Ibnu Taimiyah Juga Menyesatkan Mayoritas Umat Islam Gara-gara Tauhid Asma Sifat Jadi Tauhid Asma Sifat Ini Lawan Dari Sifat 20 Kalau Kita Ini Kan Konsepnya Sifat 20 Kalau Wahabi Konsepnya Tauhid Asma Sifat Nah Sedangkan Amalan Istirahat Tawasul Tabarruf Itu Lawan Tauhid Uluhiyah Rububiyah Jadi Rububiyah Uluhiyah Ini Untuk Mensyirikan Orang Yang Bertawasul Istirahat Tabarruf Tauhid Asma Sifat Untuk Menyesatkan Umat Islam Yang Akidah Nyata Sifat 20 Ini Pertentangannya Jadi Pengaruh Tauhid Asma Sifat Kata Wahabi Allah Bertempat Di Arash Dan Berarah Ada Di Atas Perkara Baru Menetap Pada Zat Allah Kalam Allah Dengan Suara Dan Huruf Zat Allah Berupa Jisim Jasmani Zat Allah Bergerak Dan Berpindah Zat Allah Terbatas Allah Duduk Duduk Zat Allah Seperti Seorang Pemuda Yang Tidak Berjenggot Dengan Tinggi Kira Kira 30 Meter Besarnya Kira Kira 7 Meter Ini Kata Wahabi Mirip Akidahnya Yahudi Kata Yahudi Tuhan Itu Seperti Seorang Laki-laki Yang Sudah Tua Rambut Dan Jenggot Putih Semua Tingginya 30 Meter Jadi Akidahnya Wahabi Ini Sama Dengan Akidah Yahudi Ini Tauhid Asma Wasifat Nah Ini Apa Namanya Pokok Perbedaan Kita Dengan Wahabi Semua Perbedaan Kita Dengan Wahabi Berangkatnya Dari Sini Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Asma Wasifat Kalau Kita Ini Kan Tauhid Sifat 20 Kalau Wahabi Tauhid Asma Wasifat Tentang Konsep Ketuhanan Sifat 20 Ini Adalah Konsep Tauhid Mayoritas Umat Islam Tauhid 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 Tauhid